Bupati Tanggamus Resmikan Pasar Baru dan Launching Mobil Ambulans Pekon Kuripan Bintang, Tanggamus Lampung, Bupati Kabupaten Tanggamus, Dewi Handayani meresmikan Pasar Baru Pekon Kuripan pada Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Peresmian Pasar Baru Pekon Kuripan tersebut juga dihadiri oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinasko Perindak Kabupaten Tanggamus, Camat dan Uspika Kecamatan Limau, Kepala Pekon dan Aparat Pekon Sekecematan Limau, serta tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Kepala Pekon Kuripan Ansorudin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tanggamus dan Uspika Kecamatan Limau atas bimbingan serta dukungannya, sehingga bisa merujudkan Pasar Baru di Kecamatan Limau tepat di Pekon Kuripan. Tidak hanya itu, Kepala Pekon Kuripan Ansorudin juga mengharapkan atas pembangunan jalan lintas Provinsi Kecamatan Limau, tepat di Simpang Tiga Tanggamus, semoga dengan adanya perbaikan jalan lintas Provinsi tersebut, peningkatan untuk memajukan dan mempercepat sumber daya Pasar Baru Pekon Kuripan mampu bersaing dengan pasar lainnya. Sementara itu Bupati Tanggamus juga menyampaikan dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Kepala Pekon Kuripan Ansorudin dan Camat Limau, terbangunnya Pasar Baru milik Pekon, realisasinya pengadaan mobil ambulans milik Pekon. Sebab pengadaan mobil ambulans ini, kata Bupati, merupakan sebagian dari upaya kita semua. Bupati menjelaskan, di mana tujuan dari pengadaan ambulans ini dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan kesehatan pada masyarakat terutama di Pekon-Pekon. Sebab pada saat ini secara total di Kabupaten Tanggamus yang memiliki ambulans sebanyak 299 Pekon. Untuk Kecamatan Limau seluruh Pekon di Kecamatan Limau telah berhasil merealisasikan pengadaan mobil ambulans. Dengan adanya ambulans di tiap-tiap Pekon, terang Bupati agar masyarakat di seluruh wilayah Tanggamus baik yang di perkampungan dan pelosok-pelosok Pekon dapat terlayani dan dimudahkan dalam akses menuju ke lokasi fasilitas kesehatan terangnya. Tak hanya itu, Bupati Tanggamus Hajar Dewi Handayani juga apresiasi setinggi-tingginya untuk kepala dan perangkat Pekon Kuripan, atas terbangunnya pasar baru milik Pekon, sebab pembangunan pasar baru itu selaras dengan harapan dan program pemerintah Kabupaten Tanggamus yang mempunyai perhatian besar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Dari Kabupaten Tanggamus, Umar Dhani melaporkan. Terima kasih telah menonton!